Perjalanan kadu istimewa dalam misi berbagi sesama kembali menyusuri kawasan Jawa Barat. Dan di episode kali ini, inilah sosok inspiratif tersebut. Ia adalah Masni, seorang ibu yang berprofesi sebagai pencari udang. Dan dari profesinya itu, Masni diketahui harus membesarkan empat anaknya. Serta merawat ibu dan bapaknya yang sedang sakit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Masni. Iya benar. Ibu kenalin, aku Visa. Mbak, dari tim kado istimewa. Aku sekarang pengen lihat aktivitas ibu, boleh gak? Boleh, tapi ya udah di Empang. Gak apa-apa, nanti kita jalan bareng ke sana. Udah, pesalin dulu. Oke. Visa yang tiba di kediamannya itu pun disambut dengan tangan yang terbuka. Tapi sayangnya, kedatangan Visa dan tim kado istimewa bertepatan dengan jam pekerjaan Masni yang hendak berangkat mencari udang. Namun, jika melihat tempat tinggalnya, Masni hidup begitu sederhana. Bu, tapi ini aku gak bawa apa-apa. Gak apa-apa, seringnya ini udah ada di Empang. Oh, udah ada di sana? Ya udah. Jadi, Mama, tapi itu udah pakai Empang ya. Dadah. Tapi waktu masih panjang. Kini kita pun langsung memutuskan untuk mengikuti Masni ke tempat ia bekerja untuk mencari udang. Kita memancing udang. Udah. Coba menetap banyak ya. Amin ya Allah. Tapi siapa sangka, lokasi tempat Masni mencari udang rupanya di semua Empang kecil yang berada di tengah alam liar. Dan untuk mendapatkan udang, ia diharuskan turun langsung ke dalam Empang. Sementara itu, Visa yang hidup sebagai anak kota tentu tidak bisa masuk ke dalam Empang keruh yang penuh lumpur tersebut. Dek, disini lihat tempat ibu nyari udang nih. Hah? Serius, Bu, disini? Serius? Ibu gak suka digigitin binatang gitu? Enggak. Jadi, Sobat Isimewa, aku sama Ibu Masni mau ngambil udang di tempat ini. Ini, aku ngijing apa ya? Eh, eh, eh. Enggak, enggak, enggak. Ini aku ngijing tanah doang, ini kena ambil atas. Ini, ibu, ibu. Ternyata susah, guys. Ngambil udangnya susah banget. Dan ini jam 12 matahari lagi di atas. Enggak bisa lihat udangnya ada di mana. Ibunya hebat banget tiap hari kayak gini ya, Bu, ya? Iya, udah kerjaan gimana? Dengan Empang yang menutupi kaki selutut, Masni dan Visa terus mencari udang. Tak mudah memang, apalagi dengan air yang keruh, mereka hanya bisa merabah ke dalam dengan menggunakan sebuah saringan sederhana. Ih, ih, enggak, Bu. Ih, atoi. Enggak. Inilah perjuangan Masni. Meski tangkapan kadang tak sesuai harapan, sebagai seorang ibu empat anak, Masni terus berjuang mengais rezeki di tempat yang penuh lumpur ini. Ya, jenis udang sawas, udang kecil. Berapa bungkus dalam sehari? Ada lima bungkus. Lima bungkus itu dijualnya kemana? Lima ribu, keliling. Kalian ada yang ke rumah juga. Enggak tentu sih, kadang sehari dapat sepuluh ribu, kalau lagi sepi, kalau lagi banyak dapat dua puluh seharinya. Ya, kalau dibilang cukup, ya enggak kalau sehari-hari, Mas. Ya Allah, kapan saya bisa memenuhi apa yang orang tua saya mau lah, apa yang anak-anak saya mau, gitu. Ibu, aku dapat banyak. Mana? Nah, ibu mau gak dapat dulu. Ini, ibu gak dapat. Lihat, aku dapat banyak banget ini, Mas. Teman-teman, aku dapat banyak. Tak disangka, Visa yang baru pertama kali pun bisa mendapatkan udang di dalam empat. Begitupun dengan Masni. Meski berukuran kecil, tapi setidaknya tangkapan Masni terbilang cukup. Wah, jadi sobat istimewa. Sekarang, hari ini kita dapat udang subangsi. Ini tuh, pasti pada hidup, guys. Ini segini berapa nih, kira-kira nih? Dapat berapa bungkus? Paling empat. Empat? Berarti sepuluh kali empat? Enggak, yang satu bungkusnya kan lima ribu. Nah, ini kita dapat bapak, yuk. Bapak di sini juga? Iya, lagi mancing. Oh, di sini ada tempat pemancingan juga ya? Ada, ada. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Neng nih, kenalin suami ibu. Dia jaga empang, tapi suka mancing juga. Halo Bapak, kenalin. Inilah Holidin, suami Masni. Untuk membantu perekonomian keluarga, sehari-harinya Holidin bekerja sebagai penjaga lokasi pemancingan umum yang tak jauh dari tempat Masni mencari udang. Kalau boleh tahu, Bapak, sehari dapat berapa dari jaga? Kalau dari jaga, dapatlah 40 ribu. 40 ribu. Sebagai kepala rumah tangga, biar pada pintar. Pokoknya berusaha sampai lulus sekolah, gitu. Utang pinjam, jangka lagi. Emang Bapak banyak utang, Pak? Kalau dikatakan banyak ya, ya mungkin istri adalah buat anak-anak kalau kekurangan. Saya pinjam, nah tetangga, baru saya bayar cicil. Ya Allah, Allah, udah kelas 1 sampai, sampai kalau saya teruskan, mudah-mudahan badan saya sehat. Kalau dikatakan berat, ya pasti berat. Tapi kan kita sebagai orang tua harus tahu menjawab. Walaupun secapek apapun, seberat apapun harus resiko orang tua. Itu aja. Dimana nih, Pak? Aku lempar pancing ini langsung dimasukin gitu aja. Enggak lah. Gini nih, caranya nih. Ini dibuka, ini dipegang. Kamu boleh dilihat dulu saya yang melempar? Iya. Oke. Iya. Yuk. Sebagai seorang yang awam, memancing memang bukan hal yang mudah. Visa berkali-kali mencoba pun tak dapat ikan. Tapi keseruan Visa pun harus berakhir, lantaran ia harus membantu Masni untuk berjualan udang. Aduh, Pak. Ternyata susah banget ya mancing ya. Susah lah, harus sabar. Mama banget. Ini aku dari tadi gak dapat-dapat. Iya. Memang kudus sabar kalau mancing, Ma. Udah, Nek. Kita pulang yuk. Yuk. Kita juga ngedang aja yuk. Ayo, 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 ayo. Iya. Bapak disini lanjutin mancing ya, Pak ya? Iya. Saya mau nunggu dulu pelanggan berpada nyampe. Oke. Ayo, siap. Yaudah pulang aja duluan ya, ntar sore pulang. Tidak ada apa, Pak? Iya, siap. Hati-hati, Neng. Bu, tadi kan kita udah nangkep hutang banyak lumayan. Iya. Bisa dapat berapa bungkus nih? Iya, kira-kira dapat 4 bungkus apa 5 bungkus, Ma. Kita langsung jualin aja. Ayo. Yuk. Perjuangan Masni belum selesai. Untuk mendapatkan uang, hasil tangkapan tadipun, rupanya harus dia jual ke setiap rumah di perkampungannya. Risiko tak laku pun sering dialami. Ibu, mau beli udang nggak, Bu? Baru nih, baru rangkap, masih seger. Iya. Nggak nih, Bu? Iya. Makasih ya. Sempat minta sepeda tuh, Ma. Kan yang di rumah rusak tuh. Ma, sepedanya benerin dong. Ya bilang gitu, iya ntar deh, mana kan belum ada uangnya. Saya bilang gitu. Sempat sedih juga. Tapi kita bersyukurnya. Untung anak-anaknya pada ngerti semua. Gak terlalu memaksain gitu. Kita harus semangat jualnya. Pokoknya ini harus sampai udes. Siap, oke. Sini-sini kita sih, Bu. Jualan apa, Bu? Udang. Masih seger ini, Bu? Baru nangkep. Alhamdulillah. Ini hamaku dipegangin. Untungnya harapan Masni kali ini masih ada. Beberapa bungkus udang pun akhirnya laku terjual. Meski tak banyak, tapi setidaknya perjuangan Masni tak sia-sia. Alhamdulillah, lari semangis. Lanjut. Makasih ya, Bu. Perlahan Fisa sadar bahwa perjuangan Masni ternyata tidak mudah. Selain fisik yang letih, terkadang harapan untuk mengisi kehidupan keluarga pun bisa sirna kapan saja. Lantaran udang bisa tak laku. Ibu, jadi ini ada sepeda dari tim kado istimewa. Tadi kan anaknya pengen sepeda ya? Buat sekolah. Ibu, ini buat anak ibu. Biar semakin semangat sekolahnya. Melihat ketegaran serta perjuangan Masni, tim kado istimewa pun langsung ingin memberikan hadiah pembuka bagi Masni. Sebuah sepeda impian sang anak langsung dikabulkan. Mana anak ibunya, udah pulang dulu? Ini dalam. Gimana ibu, perasaannya? Ya, senang sih. Senang saya dapat anak saya belakang sekolah saja, biar nggak jalan kasi. Ya, biar semangat kan sekolahnya. Semangat ya, bagiannya ya. Ibu juga semangat ya, cari uangnya. Amin, amin. Ke siapa tahu nanti bisa kebeli motor ya. Amin, amin. Ibu juga nanti nggak kecapean. Sekarang bapak sama ibu udah nolong orang tua, ya. Iya, memang udah kewajiban kita. Iya. Kayak anak gitu. Insya Allah, Radu Kimah bakal terus ada. Amin. Amin.